Hai oi Rengko epic sih Iya memang Reng aku epic kamu mau aku liatin Oke tunggu 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 ini dia yang aku tercinta walaupun Reng aku nggak tinggi kayak kalian tapi aku bangga aku punya yang ini ini juga PRWR aku kecil-kecil gitu kayak titik kamu ya begitulah orang cupu kamu mau aku liatin lagi ini epic ini epic ini epic ini epic dan ini epic juga cuy tapi aku tetep bangga kok sama Reng aku ini dan yang terpenting masih punya Reng gimana gimana enak nggak main di Epical Glory udah ketemu Johnson Aldog Hanatot Leslie berapa kali nih cuy kalau gua sih kayaknya tiap game yang gua mainin tuh mesti ada hero-hero begituan tuh kayak tiap gue main tuh mesti ada aja yang pakai Johnson entah itu di band atau di pik itu mesti ada aja cuy nggak tahu sih padahal kan Johnson udah di nerf ya kemarin tapi ya udahlah nikmatin aja cuy dan sebenarnya gua agak telat banget juga sih ngepushnya kayak temen-temen gua tuh udah pada legend udah pada mythic ini aja gua baru login kemarin cuy soalnya sebelum ini tuh akun ML gua nggak tahu kenapa ya ngebug kayak gini nih dari 3-4 hari yang lalu pokoknya itu friendlist gua hilang semua lu pernah gini juga nggak sih jadinya ya dari kemarin-kemarin gua nggak main ML dulu tapi untungnya sekarang udah bener lagi sih dan di konten gua kali ini gua bakal solo kenapa solo ya biar nemu makhluk-makhluk penghuni habitat Epical Glory yang asli yang real bener-bener Epic dari lahir kalau mabarkan biasanya ketemunya sama yang jago-jago tuh yang mythic tinggi lah kemarin mythic ketemu propeller top global gitu-gitu atau pokoknya ketemu yang serius ngepushnya lah biasanya jadi disini gua bakal solo walaupun gua ragu tapi gasai lah dan seperti biasa ya gimana-gimana hmm bau-bau badak udah mulai kecium ya nggak tahu sih padahal baru game pertama ya cuy tuh Johnson lagi kan emang Johnson di Epic Epic sini tuh OP banget kali ya cuy soalnya biasanya biasanya orang-orang sini tuh nggak fokus baca map tapi fokus ngebacot ya beginilah penampilan Epical Glory yang biasa kalian rasain pas solo tapi pas awal-awal gini masih enak sih gua ngepushnya kayak temen-temen gua tuh masih baik gitu mau kasih gua core kasih gua hyper masih ada yang mau ngetengin gitu terus musuhnya juga belum galak-galak cuy nggak ada yang urusurusubaf turtle juga musuhnya masih masih pada nggak doyan di geng juga musuhnya masih kagetan terus musuhnya masih suka gelut sama bacotin temennya sendiri masih easy game banget lah awal-awal ini lanjut kali ya game 2 game 2 juga gua masih ketemu tim enak nih gua masih dikasih Yusin Sun tapi di game 2 ini musuhnya tuh udah mulai pada ada doyan turtle cuy but it's okay lah tenang aja soalnya retri gua kan jago sorry ngelag tadi ya hitungannya masih gampang lagi game ini masih belum seru cuy belum ada yang ngetroll belum ada yang bacot gua juga masih dapet tim enak panen kill juga gampang masih kayak lawan bot lah game selanjutnya gua kayak udah mulai bosen di main hero gitu itu mulu pengen kali-kali-kali gua main hero yang fast hang fast hang gitu yang mechanical gameplay biar dikata jago cuy mumpung masih epic juga kan jadi walaupun gua tolol jempol gua suka keram tapi kalau di epic ini skill main hero-hero fast hang gua masih bisa lah jadi ya udah gas dan pik-pikan tim gua juga bagus kok disini ga jelek-jelek amat kayaknya game enak gini dan di gamenya emang beneran enak musuhnya kita aniaya awal-awal menang banget tuh cuy karina gua gendut nge-kill mulu gua dapet turtle juga pokoknya enak banget lah disini tuh 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 lu liat musuhnya gua kandangin kan tapi karena gua takut gamenya kelamaan yaudah gua suruh-suruh karina yang ngelort kan karena ya karina bisa apa cuy late game ntar musuhnya pada tebel-tebel semua kan udah tuh gua pencet-pencetin terus tombol serang Lordnya si Frankonya juga udah bilang tuh Lord aja bang tapi lu liat ae nih sumpah ya gua dari menit 12 ampe menit 17 itu ga berhenti-berhenti mencetin tombol attack the Lord terus cuy ga berhenti-berhenti tapi si karina gima ini tuh tetep batu ga mau Lord yaudah gua ketik ae kan dan sebenernya disini dia tuh udah nge-kill banyak banget tot kayak lu liat sendiri tuh ini udah ngebantai musuhnya parah kan turet musuh juga udah pada botak tinggal kayak sekali ngelort kelar tapi ya mau gimana lagi kalo udah badak dari lahir ya tetep batu palanya gede sombong ga mau Lord dan terjadilah ketelolan si batu mati temen-temen gua juga pada ketularan mati satu-satu kan akhirnya dan gua bisa apa tot ya gua tetep ga bisa bantu apa-apa cuy kayak gitulah ga lagi-lagi sih gua main Angela di Epic malahnya pada gede-gede banget yaudah lah next game gua ganti lagi kayak tadi mumpung masih di Epic kan Hero baru juga lepas tuh yaudah tunggu apa lagi walaupun tim gua pick beban satu nih tapi it's okay ini hero tuh seenggaknya bisa ngegendong lah ga kayak papi-papi pom tadi btw ngomong-ngomong soal Hero baru nih cuy menurut lu gimana nih? ini hero enak ga? kalo menurut gua sih ini hero rusak sih ga jelas banget awal-awal mm mana yang damage-nya kayak gini udah gitu skill-skillnya banyak banget lagi damage-nya ga ngotak semua dan di game ini masih seperti biasa yang namanya Epic kalo ga batu-batu kalo ga bacot ya... AFK seperti sahabat aldo kita satu ini dengan rasa bangga dan tidak bersalah dia cabut dan nongkrong di best sampe gamenya kelar sebenernya yang bikin males solo di Epic ya kayak gini nih cuy lagi enak-enak main terus lu ketemunya tim yang enak juga kan dan kebetulan juga musuhnya ga jago-jago amat tapi karena ada satu pemuda yang santai banget dia cabut di tengah-tengah game itu kan bikin gamenya berat sebelah ya bikin pundak lo pegel yang kasihan siapa? yang kasihan ya yang masih tetep main udah mah pundak pegel masih belum tentu menang juga kan 4 lawan 5 lagi dan si bujang ini tuh paling cuma ngurang kredit skor 5 doang cuy sumpah ini ngeselin banget sih tapi untungnya di game ini masih menang kenapa bisa menang? ya karena gue jago lah lanjut game selanjutnya jadi di game kali ini karena gue kesel banget sama aldog yang tadi dan dari tadi juga gue ketemunya aldog mulu kan jadi mending daripada tim gue ini ada yang pick aldog gue pake aja sekalian hero-nya kan cuy ya ga? ya kan kalo kata-kata sobat aldog tuh ketika aldogku full stack disitulah rankmu menjadi badak dan kalo lu nanya emang lu bisa main hero ini? ya bisa dong winrate gue aja 52% masa ga bisa sih? dan gue hmm nonton tutorial dulu kali ya oke sip gue udah paham jadi buat hero aldog ini tuh sebenernya ga jelek-jelek amat kok siapa bilang ini hero jelek? ini hero sebenernya bagus cuy dan lebih bagus lagi tuh ga usah dipake btw juga ini gue lagi disiksa ya di lane ternyata di epic ini tuh udah pada tau ya cuy soal freeze lane-freeze lane gini udah jago-jago ternyata dan ya gue disini ga bisa ngapa-ngapain tiap gue mau maju dikocokin terus sama kiminya tapi tenang cuy gue udah liat tutorial tadi selawae ini gue mau solo kill lu liat baik-baik cerot hmm ngelek banget tapi tenang cuy tetep inget kalo kata-kata anak epic tuh tunggu light game bos dan untungnya di game ini tuh gue dikasih light game sama si bujang-bujang ini ya tunggu apalagi saatnya mengamuk dong pecahin bijinya satu-satu kimmy yang awal-awal kocokin gue mulu sini gue kocokin balik tuh menang kan cuy tapi emang sih epical glory ini tuh serunya gitu kayak metanya tuh beda sendiri sama yang lain out of the box gitu lah susah banget ngeprediksi meta-meta epical glory ini bahkan coach-coach MPL pun bakal kaget dengan meta-meta epic ini kayak lu gak tau kan kalo di epic tuh Johnson tank terkuat terus kalo di epic tuh Sun lebih OP daripada Pak Witot sampe di first pick kayak gini nih lu gak tau kan cuy lu gak bakal tau juga kalo lu udah pick Bruno di pick-an ketiga terus lu pengen jadi hyper Bruno-nya tapi tiba-tiba ada S4 yang pick Harley dan ngotot Harley-nya jadi hyper dan lu malah-lalah terus lu yang jadi Bruno support cuma di epic doang cuy ada Bruno support dan wow menyenangkan sekali bermain Bruno support sungguh sangat efektif sakit sekali damage-nya aku tidak terpikirkan loh dari dulu untuk bermain Bruno support tapi-tapi untungnya kayak tadi lagi sih dikasih late game lagi cuy sama musuhnya jadinya ya Bruno gue tetep jadi dan akhirnya gua legend walaupun sebenernya banyak game yang gak gua record sebelum ini soalnya gua menang kalah-menang kalah mulu pas epic 1 bintang 4an gitu lu liat aja nih menang kalah-kalah menang kalah menang kalah ya gimana ya cuy namanya juga solo dan ujung-ujungnya juga di game-game terakhir gua pabar sama si little peltot tapi ya intinya buat yang masih epic sebenernya solo bisa cuy yang penting lu tetep menyerah aja gak usah semangat gitu ya ya ya